Intro Dari Emiten kita beralih ke indeks harga saham gabungan pemisah dimana terpantau pada perdagangan di sesi pertama hari ini IHSG bergerak melemah terkoreksi 0,73% Indeks harga saham gabungan berdasarkan data RTI hanya mampu bertahan di level 7.638.23 Sepanjang perdagangan sesi pertama IHSG tampak belum mampu untuk kembali ke zona hijau melanjutkan penguatan yang dicatatkan pada perdagangan di awal pekan Di sesi pertama 348 saham mencatatkan pelemahan 219 saham menguat dan 219 saham lainnya bergerak stagnan Sementara itu nilai transaksi yang tercatat di sepanjang sesi pertama mencapai 5,43 triliun rupiah Secara year to date indeks harga saham gabungan masih bergerak positif 5,02% Ada pun dari indeks regional Asia lainnya ini cenderung senada dimana Nikkei Tokyo terkoreksi, Hang Seng Hong Kong terkoreksi, Shanghai Composite Index juga bergerak di zona merah Sementara State Times Singapura masih mampu menguat 0,37% Ada pun dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau kembali mengalami pelemahan 0,1% ke level 15.540 per dolar Amerika Serikat Dan kita lihat sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama Dari sisi top gainers di tengah pelemahan IASG ada saham KARW yang menguat 10% ke Rp7.150 Kemudian saham Bumi naik 7,53% ke Rp100 per saham BRMS naik 6,25% ke Rp170 dan juga BHAT naik 1,96% ke Rp520 per saham Sementara itu dari sisi top losers ada saham BMRI terkoreksi 1,39% ke Rp7.100 Telkom melemah 1,59% ke Rp3.090 KPIG Turun dalam 24,87% ke Rp148 dan juga SRTG turun 2,08% ke Rp2.350 Sementara dari sisi sektoral sektor kesehatan menguat 0,53% Barang baku menguat tipis 0,06% Ada pun konsumsi non-primer terkoreksi 4,44% Begitu pula teknologi melemah 3,06% Dan pemerintah tetaplah bersama kami IDX First Session Closing akan segera kembali Terima kasih telah menonton!